selamat menikmati kalian bisa update video-video kami berikutnya nah disini aku punya setengah kilo cumi terus ada saus tomat, saus sambal sama saus tiram sayurnya aku pakai ini wortel yang udah dipotong dadu kalau kalian mau pakai jagung dan paprika juga boleh terus ada bawang bombay terus cabai yang dirajang daun salam daun jeruk disini daun bawang serai lengkuas terus ada ini asam jawa tapi kalau kalian mau pakai asam jeruk juga boleh sih disini juga ada jahe nah untuk bumbu halusnya sendiri ini biasa ya bawang merah, bawang putih sama cabai terus aku giling aja yuk pertama-tama aku ya aku mau kasih tips juga nih buat kalian kalau misalnya cumi kalian agak besar terus kalau dimasak bakalan agak sedikit alot untuk sedikit biar lunak kalian bisa goreng terlebih dahulu atau kalian bisa rendam dulu pakai baking soda ya nanti beberapa menit kayak 30 atau 1 jam gitu kalian langsung bilas bersih baru bisa itu agak sedikit melunakan dia tapi karena ini cumi aku kecil-kecil terus juga lembek jadi aku ini aja langsung aja terus kalau kalian gak suka sama kulit cumi kalian bisa buka cuman aku sih suka-suka aja gak ada masalah jadi aku masih pakai ininya kemudian pertama-tama aku hidupkan ininya dulu ya minyaknya kita tunggu sampai minyaknya panas terus kita masukin bumbu yang udah dihaluskan tadi ini dia oke untuk bumbu yang ini kalian boleh ya sedikit atau banyak itu sesuai dengan selera aja tergantung juga ini karena aku sukanya pedas jadi aku banyakin cabainya ini guys kayaknya minyaknya udah panas jadi aku masukin bumbu yang udah dihaluskan ya yang terdiri dari cabai bawang merah bawang merah oke kita kecil aja ya apinya cepet gosong kita aduk-aduk ya ini ini aku mau bersihkan dulu masih ada sesanya guys oke kita aduk aja ya ini kalau udah baru kita masukin masukin bawangnya bawang bombay nih kalau kalian mau kelihatan hidup bawangnya bisa kalian iris tebal-tebal atau kalau mau kayak gini biar bisa dimakan kalian bisa iris yang cukup tipis-tipis kayak gini sih gak masalah terus aku masukin jahenya lemkuasnya juga sama serai sama cabai yang udah diiris ini guys serta daun salam sama jaun jeruk ini ya kacau-kacau lagi kalau kalian ngerasa kayak kurang minyak kalian boleh tambahin minyaknya nah ini abis itu kalian langsung masukin cumitnya ya guys ini kemudian kalian masukin wortelnya ini kita aduk nanti setelah ini kita masukin air karung banget guys bumbu-bumbunya itu nah ini dia ya guys tadi udah aku tambahkan air air kemudian kita tambahin air asam jawa yang udah dilalurkan gitu ini dia masukin masih ada biji-bijinya kita angkut ya abis itu kalau masukin saus tiramnya nah abis itu kalau masukin saus tiramnya terus saus tomat juga kayaknya tomatnya udah mulai menipis bakalan ini dulu aku tuangin dulu kita masukin aja saus sambelnya kita tunggu sampai kering ya guys ini aromanya udah enak banget kita tinggal masukin garam ya ini aku coba pakai garam himalaya warnanya pink ini sebenarnya warnanya agak merah-merah gitu cuman gak tau kenapa kalau di kamera kok jadi kayak warna copot gitu guys ini kita koleksi rasanya ya kita semua itu kita masukin daun-daun oke ya guys aku memang sengaja ngebanyakin ininya sih kuahnya karena suami aku suka banyak kuah kita cicip ya bismillahirrahmanirrahim enak banget guys pedasnya dapat banget dan kuahnya tuh seger karena udah dicampur asam mungi jawa tadi ini dia tinggal tambahin tinggal tambahin tapi tadi udah enak sih lengkapnya aja oke ini dia selamat mencoba guys jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tombol loncengnya ya di klik maaf kalau ada salah-salah sampai jumpa di resep-resep berikutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati